Siapa yang rumahnya banyak tikus? Tikus ini adalah salah satu hama rumah tangga yang sering ditemukan di banyak rumah, terutama di daerah yang kurang jarjaga kebersihannya. Kehadiran tikus nggak hanya merugikan dari segi materi seperti merusak makanan dan perabotan, tapi ternyata juga menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan manusia. Tikus terbukti dapat menjadi pembawa berbagai penyakit berbahaya yang dapat menyebar melalui kotoran, urin, gigitan, atau bahkan bulu mereka. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Dr. Emma. Kali ini kita akan membahas tentang bahaya tikus di rumah bagi kesehatan, serta cara efektif untuk mencegahnya. Oke lanjut aja. Tikus dapat menularkan berbagai penyakit pada manusia. Mereka seringkali menjadi perantara bagi bakteri, virus, dan parasit. Yang pertama, kontaminasi makanan dan air. Tikus dapat mengkontaminasi makanan dan air dengan urin, kotoran, dan air liur mereka yang berpotensi menyebabkan penyakit serius. Tikus adalah faktor dari berbagai penyakit termaksud leptospirosis, salmonellosis, hantavirus, tularemia, dan LCMF atau lymphocytic psoriumeningitis virus. Dimana penyakit-penyakit ini menyebar melalui kontak langsung dengan tikus atau melalui paparan lingkungan yang telah terkontaminasi dengan tikus. Kotoran dan bulu tikus juga dapat memicu reaksi alergi dan memperburuk kondisi asma pada penghuni rumah. Ini terutama berbahaya bagi anak-anak dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Lalu penyakit apa aja sih yang bisa meningkat karena munculnya tikus di rumah? Yang pertama, leptospirosis. Leptospirosis adalah infeksi bakteri yang disebabkan oleh leptospira yang sering ditemukan dalam urin tikus. Manusia dapat terinfeksi melalui kontak dengan air atau tanah yang terkontaminasi atau melalui luka terbuka. Aku dulu sempat dapat kasus dimana pasienku itu tubuhnya kuning, semuanya kuning, kena leptospirosis. Karena gak sengaja dia menyimpan air minum dalam kardus, air minum mineral itu dalam kardus. Dan ternyata kardus itu dikencingin tikus. Ya ketika air minum itu diminum, dia gak mencuci dan melap bagian plastik atasnya itu. Langsung dicetek sedot aja gitu ya. Dan ternyata cuman secuprit gitu doang, itu bisa menyebabkan beliau terkena leptospirosis. Nah ternyata leptospirosis bisa menular juga ketika teman-teman berenang di sungai atau danau yang tercemat. Gejala leptospirosis ini termasuk demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, dan mata kuning atau jaundis. Kondisi ini bisa menjadi serius dan memerlukan perawatan medis segera nih teman-teman. Yang kedua, hantavirus. Virus ini dapat menyebabkan sindrom paru-paru hantavirus atau HTS. Yang merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal. Penyakit ini menyebar melalui menghirup debu yang terkontaminasi urin, kotoran, atau air liur tikus yang terinfeksi. Yang ketiga, salmonella. Nah tikus dapat membawa bakteri salmonella yang menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan. Dimana gejalanya termaksud diare, demam, dan keram perut. Jadi kalau teman-teman di sekitar rumah kamu, terutama di dapur, menjadi sarang tikus, terus teman-teman menyimpan perabotan-perabotan di sana, nggak sengaja keinjak ataupun kena kencing, atau kena bulu-bulu tikus yang mengandung salmonella, nggak heran kalau teman-teman terkena penyakit salmonella. Yang keempat, tularemia. Atau dikenal sebagai demam kelinci. Nah tularemia ini adalah infeksi bakteri yang dapat menyebabkan ulselasi pada kulit atau borok ya. Jadi borok-borok hitam-hitam kecil-kecil gitu. Lalu ada demam tinggi dan gejala pernafasan. Biasanya nggak hanya pada tikus, tapi juga hewan mamalia kecil lainnya yang bisa menyebabkan infeksi bakteri tularemia ini nih teman-teman. Dan yang terakhir adalah LCMV atau Lymphocytic Psorio-Meningitis Virus. LCMV dapat menyebabkan penyakit neurologis yang serius, termaksud meningitis. Virus ini seringkali ditularkan oleh tikus rumah, dan dapat menginfeksi manusia melalui kontak langsung atau menghirup debu yang terkontaminasi. Sehingga kalau di rumah kalian menjadi sarang tikus, yuk-yuk-yuk-yuk langsung disingkirkan, dibuang. Jangan sampai menimbun tikus dalam rumah ya. Caranya gimana? Yang pertama tentu saja menjaga kebersihan. Membersihkan rumah secara rutin, dan memastikan nggak ada sisa makanan yang terpapar, itu sangat penting. Gunakan wadah penyimpan makanan yang kedap udara, dan buang sampah secara teratur. Yang kedua, menutup akses masuk. Tutup semua celah dan lubang yang dapat menjadi pintu masuk tikus. Gunakan bahan seperti kawat kasa atau logam untuk menutup akses tersebut. Yang ketiga, perangkap tikus ataupun racun tikus. Nah, teman-teman harus menggunakan perangkap maupun racun tikus, yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Pengusir ultrasonik. Nah, alat ini memancarkan gelombang suara yang nggak disukai oleh tikus, dan dapat menjadi solusi tambahan untuk menjaga rumah bebas dari tikus. Jadi, tikus ini adalah hama yang nggak hanya mengganggu, tapi juga berpotensi menularkan berbagai penyakit berbahaya pada manusia. Dan itu tadi yang bisa gue jelaskan ke teman-teman tentang bahaya tikus pada kesehatan. Kalau ada pertanyaan atau ada yang diskusikan, silakan komentar di bawah ya. Dan teman-teman, see you di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.